Yo, kita kembali lagi di channel ini dan hari ini apakah kalian tunggu-tunggu yang kalian menanti-nantikan ya guys ya Akhirnya aku bisa membuat video dan aku bisa membuat kesempatan untuk menghibur kalian lagi ya guys ya Sebelum kita masuk ke lobby, jangan lupa like, share, komen, subscribe, atau belakangan So, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan share video-video selanjutnya dari aku ya guys ya Oke, jangan lupa untuk follow juga, saya akan lupa aku langsung link di deskripsi Jadi, jangan lupa untuk follow juga tiktok aku ya guys ya Oke, jangan lupa ingin donasi, langsung aja donate link di deskripsi di software ya Langsung klik ya guys ya Oke, langsung masuk aja ke lobby-nya dan kita mulai intronya ya guys ya Yo, hello guys, kembali lagi di The Game Scrap Oh guys, masuk ke dalam lobby-nya Minecraft-nya, langsung aja kita bakal nge-review set versi kalian semua Dan kalian udah kangen kan, ya kan, ya kan, ya kan Enggak Ya udah Oke, disini aku bakalan nge-review set versi kalian semua Yang udah request dari keman-keman dan ini dulu lah Udah lama banget kayaknya kalian request sebelum aku live streaming kayaknya guys ya Dan disini aku aja langsung aja review set versi kalian semua Dan ini karena kita udah melewat episode 100 dan ini makin melebih tuh semakin banyak yang request Jadi aku turunin menjadi 3 guys ya Disini aku bakalan nge-review set 3 versi kalian semua yang keren-keren Langsung kita bakalan coba set pertama ya guys ya Let's go Oke, set pertama ini dari Kang Anam Bang coba Bang coba set ini Set 87, 89, 25, 4, 1, 8 Oke Oke Oke, dan ini Minecraft-nya aku udah baru guys Jadi kalian udah baru sebelum ya kan Oke, langsung balik sih setnya ini adalah Setnya 87, 89, 25, 4, 1, 8 Eh, 1, 8 Oke, langsung kita bakalan masuk ke dunianya Kita seperti apa Dalamnya apakah kita menemukan keanehan atau tidak Let's go Bapaknya sebuah ke dunia langsung saya spawnkan Di sebuah pohonan yang kita cintai Dan segering kita, kita hanya diperlihatkan sebuah pepohonan Dan sebuah permukiman yang sangat luas sekali ya Oke, disini kita akan diperlihatkan sebuah pohonan yang kita cintai dan sebuah permukiman Dan disini kita langsung aja di spawnkan sebuah penduk desa Yang dimana kalau kita diperlihatkan sebuah penduk desa Kita bisa menemukan tempat tinggal sejati kita Dan untuk tempat sementara gitu guys Nah, sebagainya disini kita akan diperlihatkan sebuah permukiman Dan sebuah dataran Ini kalian bisa lihat sendiri Sekitaran disini Dan ini ada goa yang kayak biasa aja ya kan Tuh ya Nah, sekarang kita akan diperlihatkan sebuah dataran yang biasa aja Dan ini kayak membuat dunia kalian sendiri ya kan Dan gak sama sekali kita menemukan apapun disini tuh Datarannya hancur gini ya kan Gak terlalu rapi Tapi ini semacam kayak goa lah ya Jatuhnya kayak gini Kalau usahakan ke bawah gitu ya Oke Dan tidak menemukan apa-apa disini Dan disini kita menemukan tanda seperti ini guys Kalau kita asing ini kita menemukan tanda seperti ini Holy shit men Sangat mengerikan ya dikadik ya Kita menemukan tanda aneh guys ya Holy shit men Gila, gila, gila Kita menemukan keanehan Dan dipasang responkan sebuah penduk desa ya guys ya Gila, 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 gila Keren ya guys ya Boi, disini ada goanya juga ya kan Tuh Lumayan lah ya Disini kita menemukan suap permukiman Eh, sebuah penduk desa ya Dimana menurut aku lumayan banget nih Buat tempat tinggal disini Dan disini kita menemukan goanya juga Tapi bukan goanya Kayaknya tempat ini doang biasa ya kan Tuh kan Dan ini penduk desanya Menurut aku lumayan luas ya kan Lumayan banget Dari sini ke sini lumayan banget Jadi untuk sementara ya Disini gak apa-apa Tapi Untuk awalnya respon itu terlalu jauh sih Tapi kalau misalkan Banyak kreatif Cepet aja gitu Inggrisya tinggal terbang Dan langsung menemukan Inggrisya Oke Dan setelah kita menemukan Sebuah yang namanya permukiman Dan sebuah pohonan yang sangat tinggi Sekali ya Gisya Sampai pucuknya ya Gisya Oke Dan ini kita menemukan sebuah dataran Sebuah pohonan yang saya ditai Dan tidak menemukan apapun lagi Disini ya Gisya Ini hanya menemukan sebuah pohonan biasa aja Dan sebuah dataran Dan sebuah dataran Dan sebuah aja buat The portal nya aja ya Gisya Let's go 5 menit later Oke sobat Kita masuk ke dalam ke dunianya Set seperti apa ya Gisya Oke Kita masuk ke dalam dunianya Dan langsung responkan di Oke Goa guys ya Goa nether Oke Di belakang ada api-apinya ya kan Oke Goa-goa biasanya Guys ya kita temui Gisya Tuh Oke 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 langsung aja set kedua ya Gisya Let's go Oke set kedua ini dari Alia Amelia Set min 23 mantep pasti Oke Set ini kayaknya itu set yang udah sering banget dicobain ya Dan I don't know Tetep banyak aja yang komentar kayak gini ya Gisya Karena aku udah menjelaskan juga Padahal di live streaming juga aku udah menjelaskan Tapi tetep aja yang ada yang komen seperti itu I don't know guys Itu setelah kalian Emang Di Indonesia tuh kadang ada yang Ya Ya seperti itu guys Sangat merosakan Oke Resetnya Resetnya Min 23 Oke Oke kita masuk ke dunia Ya aja kalian bisa melihat seperti apa ya Ya tapi aku juga penasaran juga Karena ini juga versi terbaru ya kan 1.30 Dan langsung aja kita bahkan masuk ke dunianya Kita seperti apa ya guys ya Let's go Langsung ke dunia Langsung responkan Di sebuah data Langsung sudah ditulatkan Sebuah bunga Bunga Dan disini kita Kita tempatkan sebuah dataran Yang penuh dengan bunga Bunga Dan langsung Disponkan penduk desa Di belakang ya guys Ya Oh Lijid men Kirin kali ya Oke Oke disini Ada kelinci Di bawah nih Yang hitam Hitam Oke Dan disini kita menemukan sebuah penduk desa Yang dimana Gak jauh ya Kita cuma ngelewati nyebrangnya ya kan Disini Dan kita menemukan penduduk desa Dekat persajuan ya guys ya Kirin kali Tuh guys ya Dari sini Dari sini Sini Ini menurut aku lumayan luas banget ya Apalagi kita menemukan sebuahnya di Ini loh Kayak ngeglitz gitu loh Jadi kirinya salju Kanannya Dataran biasa gitu guys ya Lumayan luas lah ya Keren 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 Dan disini kita menemukan sebuah salju yang Holy shit men Oh ini kayak gua Gua Bukan kayak gua sih Kayak permukiman yang emang di tengahnya itu dibolongin gitu guys Ini kalo ada filmnya nih ya Ini kalo ada filmnya kita turun ke bawah ya kan Nanjak ke atas Terus di atas ini jatuh Kayak persajuan gitu ya kan Wah keren nih guys Kalo dibuat film ya Film ini krip Oke disini kita menemukan sebuah saljuan yang luas banget Dan sekalian kita kita lewatkan sebuah persajuan Dan sebuah pepohonan yang kita cintai ya Dan disini kita menemukan sebuah penduk desa lagi ya Dua sekaligus Buah penduk desa Dalam satu set ya Gila 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 Tukang saat sendiri Lumayan ya Luasnya lumayan juga sih ini Wih dih Dari sini ke sini temen juga ada tuh Gila sih Kalian wajib cobain set ini Gisya Gila kita langsung menemukan dua sekaligus kekerenan dalam set ini guys ya Gila emang set ini tuh Dari dulu emang set legend guys Menurut aku nih Karena dari dulu tuh banyak banget juga komentar-komentar ya kan Dari kalian juga Dan sekarang pun tetep masih ada gitu Dan sekarang kita menemukan Oh nih Kita menemukan tiga penduk desa guys Kita menemukan tiga sekaligus penduk desa dalam satu set ya guys ya Dan ini gak terlalu jauh juga dalam Kita menemukan yang pertama Kedua Ketiga pun gak terlalu jauh juga untuk Master Vival ya Gila sih Keren 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 Tiga loh guys ya Dan ini gak jauh loh Gak jauh guys Basically kalau kita menemukan Misalkan itu kan kayak jauh gitu kan Tapi ini gak terlalu jauh banget It's working sih guys Untuk kalian cobain set ini wajib sih Gila 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 Tapi sih kita hanya melihatkan sebuah saul sajuan aja ya Dan Ya tapi menurut aku lumayan sih Kita bisa menemukan tiga penduk desa gitu Gila sih kayak bisa mengambil barang-barang dalam desa itu ya Gila gila Wow langsung menemukan empat sekaligus penduk desa Holy shit man Gila sih Ini keren ini 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 sih bukan keren lagi Ini udah keren World sih guys Gila sih Kalian wajib cobain set ini guys Ini kalian aku udah taruh Koordinatnya juga ya kan di kiri Kalian bisa langsung aja cobain set ini guys Langsung aja Kita Sebelum Sebelum aku masuk ke Daniel juga Aku udah menemukan penduk desa lagi Ini lima penduduk desa Gila sih Gila ini kalian wajib cobain set ini guys Gila ini keren banget Sumpah Ini tinggal lusus doang loh Aku gak kemana-mana guys Langsung menemukan lagi Lima sekaligus penduduk desa guys Holy shit man Keren kali ye Oke Langsung aja kita masuk ke dalam Daniel portal Seperti apa Dalam Daniel portalnya guys Apakah sekeren Dalam Atasnya Atau tidak guys Let's go Oh guys Oh guys sebelum aku membuat Daniel portal Di depan aku menemukan penduduk desa lagi guys Enam sekaligus penduduk desa Gila ini Gila ini Wow Udah sih ini udah Gila sih ini Udah lah ini gila banget Sumpah guys Enggak sih udah Worth it Kalian cobain Udah bodo amat Oke Semoga sudah di depan Aku tengok apinya Kita lihat seperti apa ya Gila ini Kita menemukan sekaligus Enam penduduk desa Dalam satu set ini guys Tapi waktu itu Pas aku cobain ya Yang di Versi 1.18 Seberapa gitu ya Itu gak kayak gini Sebanyaknya loh guys Tapi ini Wah gila sih kalian Wajib cobain set ini guys ya Widi Dan setelah kita masuk Dalam portalnya Kita tetap menemukan Kerajaan Dan ataupun Crimson Ataupun Warpath Disini guys Oke ini Baru kita menemukan Warpath Satu nih Dia Oke Dan kita disambut Dengan suara-suara Misteri Holy shit man Gila sih Ini keren banget Setannya kalian Wajib coba set ini Dan untuk nilainya Kalian bisa koreksi sendiri Untuk set ini guys ya Nilainya berapa Dari 1 sampai 10 guys Let's go Ini keren banget sih Menurut aku Gila 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 Oke Oke Coba aja set ketiga ya guys ya Let's go Oke set ketiga ini Dari Mirfen Hayaya Bang cobain set Garis miring 66 Pasti ada chest Oke Oke Coba disini setnya adalah Garis miring Gak bisa sih Garis miring 666 Oke Langsung berlainya disini Gisya Langsung kita langsung ke dunianya Kita lihat seperti apa ya Gisya Let's go Langsung ke dunianya Kita spawnkan Di sebuah Jungle ya Gisya Dan disini kita Hal ini melihatkan Sebuah jungle Dan sebuah permukiman Yang sangat besar Sekali Gisya Dan katanya Disini kita bisa menemukan Chest Tapi menurut aku Kalau kita menemukan chest Itu di pengaturan pun Ada gitu Gisya Yang apa namanya tuh Yang Profil Atau apa gitu Yang apa gitu Yang bisa menemukan Langsung chest gitu guys Tanpa kita Apa ya gitu Gisya Ada pokoknya Gisya Tanpa kita menemukan Sesuatu yang apa Yang dibilang chest Gisya Dan disini kita menemukan Jungle Dan katanya set ini tuh Setnya itu Ada misterinya Karena set ini tuh Tergantung dengan Angka 666 Dan set 66 ini Banyak banget Keanehannya Dan I don't know guys Kalau kita ditambahin Dengan garis miring 66 Apakah kita menemukan Dengan angkanya juga Atau tidak Dan disini kita menemukan Sebuah penduduk desa Penduduk desa yang Orang-orang ini Gisya Ini keren banget Dan jarang juga Kita menemukan Penduduk desa Yang bentuknya Orang-orang Seperti ini Kalian wajib cobain Set ini Gisya Dan tapi disini kita Kita tidak menemukan Keanehan juga Atau segala macam Disini kita menemukan Sebuah Blok orang disini Dan tapi Holy shit men Baru aku bilang Tidak menemukan Keanehan Dan Is now bro Kita menemukan Keanehan Tanda misteri Seperti ini Gisya Gila Gila Banget Wow Gila Gila Ini keren banget Setnya Dan Emang Aku bilang Tapi menurut aku Set ini Dari set 1-1-2-3 Itu kalian semua Wajib cobain Set pokoknya Set ini keren banget Dan Kalian Worth it Untuk Cobain Set ini Gisya Oke Halo guys Thank you Semuanya Tonton video Mungkin Sekitu aja Untuk aku Dari setiap kalian semua Dan Tonton semua Yang belum masuk Mungkin Keduaannya Bakalan masuk Kalian Jangan Bekecil hati Gisya Oke Tonton semua Yang udah komentar Thank you Semuanya Untuk menyepati Waktu Untuk berkomentar Dengan Kegabutan Kalian Oke Thank you Semuanya Jangan Like Share Comment Sampai 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 Tombol Kanan Bawah Tuh Langsung Ampe Abu Abu Gisya Oke Tonton semuanya Dan Selamat Sampai Sampai Berikutnya Gisya Dadah